Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 8, subtema 1 manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 15 sampai dengan 28. Nah adik-adik ada bacaan judulnya Rumah Betang Uluk Paling. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan berdiskusi bersama teman kelompok. Yang pertama ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Uluk Paling. Yaitu peristiwanya, Rumah Betang Uluk Paling adalah rumah adat suku Dayak. Letaknya di Kapuas Hulu di daerah Kalimantan Barat. Rumah Betang Uluk Paling mempunyai ukuran panjang 268 meter dengan ketinggian 5 sampai 6 meter. Besar sekali ya adik-adik. Nah Rumah Betang Uluk Paling ternyata dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Pada tanggal 13 September 2014, Rumah Betang Uluk Paling kebakaran dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Lalu apa keunikannya dari Rumah Betang tadi? Yaitu dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Kemudian dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas atau banjir. Bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu untuk masuk ke dalam. Tiga kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyebau akibat erosi. Dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Lalu nomor tiga, sekarang pertanyaannya apa keunikan rumah adat di daerahmu? Karina akan contohkan Jawa Tengah, yaitu adalah Joglo. Rumah Joglo ya. Nah rumah Joglo memiliki dua bagian utama yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. Bentuk atapnya terdiri dari dua bidang yaitu segitiga serta trapezium. Lalu atap rumah Joglo dibedakan menjadi dua yaitu atap Joglo Lambang Sari dan Lambang Gantung. Masyarakat biasanya umumnya membangun rumah Joglo dengan gaya Joglo Limasan, Joglo Sinom, Jogo Jompongan, dan Joglo Pangrawit. Lalu berikutnya, bangsawan tinggal di bangunan Joglo dengan gaya Joglo Semartinadu, Joglo Mangkurat, dan Joglo Hageng. Kemudian, tiang pada rumah Joglo umumnya berjumlah 16, tiang penyangga atap utama disebut Soko Guru, tiang penyangga bagian luar disebut Soko Rowo. Nah, tiang-tiang penyangga tiap bagian yang luar setelah Soko Rowo disebut Soko Emper. Nah, nanti dituliskan di sini ya, adik-adik ya. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia, boleh adik-adik tuliskan juga, adik-adik baca ya, maksud Karina. Ini ada jenis-jenis rumah adat, pakaian adat juga, kemudian kesenian adat ya, tari-tarian. Nah, berikutnya, kita akan membuat naskah drama, drama pendek tentang toleransi. Nah, ini contohnya ya, contohnya ada Dayu, Udin, dan Lani. Mereka akan melaksanakan belajar kelompok untuk mengerjakan tugas matematika dari Pak Guru. Setelah menunggu 15 menit, Lani baru datang dengan nafas terengah-engah dan bersucuran keringat. Nah, dialognya yang pertama dari Dayu. Eh, Lani, kenapa kamu baru datang? Apakah tidak ada yang mengantar kamu ke sini? Jawab kata Udin. Iya, Lan, padahal kami di sini sudah lama loh menunggumu untuk belajar kelompok, sampai-sampai makanan ringan sajian Dayu habis aku makan. Lani pun hanya tertunduk diam dan tersenyum kecil. Lalu, ia pun menjawab pertanyaan teman-temannya. Jawab Lani, maafkan aku ya, Dayu, Udin, aku datang terlambat. Orang tuaku sibuk bekerja di sawah. Jadi, aku tidak ada yang mengantar. Tadi aku terpaksa jalan kaki untuk sampai di rumah Dayu. Dayu dan Udin pun terdiam. Mereka berpikir, kasihan sekali Lani harus berjalan dari rumahnya menuju rumah jauh. Dayu, jaraknya tidaklah dekat. Mereka merasa bersalah jika mengajak belajar kelompok di rumah Dayu. Padahal Lani tinggal jauh dari tempat tinggal mereka. Lagi pula, Dayu dan Udin memiliki saudara yang bisa mengantar mereka dengan sepeda motor. Jadi, mereka belajar di rumah Lani. Akhirnya, mereka pun sepakat mengubah lokasi belajar kelompok. Kata Dayu, oke begini saja Lani untuk belajar kelompok nanti. Bagaimana kalau kita di rumah kamu saja? Lagi pula, di sana suasananya bagus, dekat sawah dan perbukitan. Pasti suasananya akan seru. Lagi pula, kami ke sana bisa diantar oleh saudara kami. Gimana menurutmu, Udin? Jawab Udin, oke aku setuju sekali dengan usulanmu yuk. Besok kita belajar di rumah Lani saja. Kasian Lani tidak ada yang mengantar. Kata Lani, baiklah, terima kasih atas pengertian kalian. Akhirnya, Udin, Dayu dan Lani melanjutkan kegiatan mereka di rumah Lani. Mereka telah menunjukkan sikap toleransi terhadap masalah yang dialami oleh teman mereka. Itu contohnya ya. Kalau dirasa terlalu panjang, boleh disingkat lagi ya adik-adik ya. Kemudian yang berikutnya. Ini ada tugas kelompok. Tuliskan daftar kosa kata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu dan sesuaikan dengan artinya. Paling sedikit 25. Siap-siap ya, ada yang cukup banyak. Nah, Karina akan buatkan contoh bahasa Jawa ya. Karena Karina tidak bisa bahasa lain adik-adik. Nah, inipun Karina dibantu oleh Kamus ya. Karena tidak terlalu paham bahasa Jawa. Bisa sedikit-sedikit. Yang pertama, belum. Ya, bahasa Jawa-nya dereng. Karena amargi, betul, leres. Lalu besar ageng, banyak katah. Punya kagungan, mau kersa. Lalu jangan, jangan itu ampun. Pergi tindak, datang rawuh, berbicara ngendika. Sama-sami, lihat mirsani. Mengerti, ngertos, makan dahar. Dengar, mireng, suka, remen. Duduk, lenggah, membeli, tumbas. Berhenti, kendel. Jauh, tebih, dekat, cerak. Minum, ngunjuk. Ada, wanten. Sedikit, sekedik. Bisa, saget. Nah, identifikasikan nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. Nah, kalau yang ini, nanti Karina buatnya contoh dari Jawa Tengah, yaitu jawi jangkep dan kebaya. Nah, jawi jangkep yang dipakai pria terdiri dari baju beskap dengan motif bunga. Pakaian bawah berupa jari yang dililitkan di pinggang dan diikat dengan stagen dengan sabuk, belangkon, selop, serta aksesoris tambahan seperti kris. Lalu, yang wanita bernama kebaya. Dari bahan katun, bludru, sutra brukat, dan nilon ya, yang warnanya biasanya cerah. Lalu, pakaian adat wanita dilengkapi dengan sanggul dan konde. Bagi wanita memiliki tambahan tata rias yang unik pada wajahnya, terutama di bagian dahi. Biasanya dahinya ada kayak hitam-hitamnya gitu ya, dikadik ya. Lalu, warna khas pakaian adat Jawa di Jawa Tengah, seperti hitam, hijau, hitam berpadu dengan emas, dan berbagai warna cerah lainnya. Lalu, judul-judul lagu daerah. Nah, kalau lagu daerah ada banyak sekali ya, dikadik. Karina contohkan berapa nih? 15 aja ya, nanti adik-adik buat sesuai kebutuhan. Misalnya, mau satu aja, dari pak guru atau bu guru bilangnya satu aja boleh. Lima atau bahkan berapa ya? Nah, diselesaikan aja. Yang pertama dari Aceh ada Bugong Jumpa, Lembah Alas, Pisau Surit, Tawar Sedenge, Aceh Lon Sayang. Ya, ini akan Karina langsung scroll aja ya. Adik-adik pause aja, mau ambil yang mana. Oke, sampai nomor 5 sudah ada di sini. Sekarang nomor 6 sampai nomor 10. Dan terakhir nomor 11. 11 sampai 14. Dipause dulu ya, lalu 15-nya ini. Oke, berikutnya. Ada bacaan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Ini dibaca dulu ya, dikadik ya. Ini ada daulat sutra. Sekarang, amati aktivitas penduduk di sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompok. Contohnya, kalau dia punya kebun sayur ya, biasanya sumber daya alam yang digunakan, tanah pekarangannya, hasilnya ada bayam, tomat, dan lain-lain. Manfaatnya adalah untuk bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Nah, ini disesuaikan dengan lokasi lingkungan rumah adik-adik. Karina contohkan, misalnya ada pertanian sawah. Sumber daya alamnya adalah tanah persawahan dan tumbuhan, hasilnya ada padi untuk pangan keluarga. Ya, bisa juga dijual ya. Kemudian, pengrajin tempe. Sumber dayanya adalah tumbuhan, hasilnya tempe. Kemudian, untuk kebutuhan pangan keluarga atau boleh dijual juga. Ya, ditambahkan semuanya dijual. Dijual, 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 dijual ya. Kemudian, ada berternak ayam. Jadi, tanah pekarangan dan hewan. Hasilnya adalah daging ayam dan juga telur. Kebun sayur, tanah pekarangan, kacang panjang. Nah, ini sama dengan ini. Tambak udang di tepi laut dan hewan udangnya, hasil usahanya udang. Berikutnya, kita kebagian ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari? Ini disesuaikan ya dengan refleksi diri adik-adik yang udah adik-adik pelajari sekarang apa. Nah, Karina contohkan, kita tadi sudah belajar sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan sikap cermat. Lalu, pengetahuannya, peristiwa atau tindakan dalam bacaan, keragaman jenis usaha, keunikan, adat, istiadat di Indonesia. Lalu, yang kedua, pengetahuan apa yang bisa kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, tentang pengetahuan tentang keragaman jenis-jenis usaha di Indonesia. Dengan memahami keragaman jenis usaha akan meningkatkan rasa persatuan. Nah, ada contoh kegiatan bersama orang tua, bentuk-bentuk sikap toleransi dan atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalku. Yaitu, menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal. Tidak membedakan terhadap warga tempat yang berbeda agama atau suku bangsa. Tidak mengganggu kegiatan ibadah pemeluk agama lain. Yang kedua, identifikasi kebutuhan dalam keluarga yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris. Nah, contohnya, nasi ya hasil usahanya pertanian padi. Kalau pakaian, mungkin pertanian kapas ya hasil usahanya. Lalu kalau sayur, dari pertanian sayur. Buah, dari pertanian buah. Jenis kebutuhan minyak dari perkebunan kelapa sawit. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran.